Hai teman-teman, sahabat jari pelawiches, bagaimana kabar kalian? Saya berharap baik-baik saja. Yuk kita asah terus pengetahuan kita dalam langkah catur yang benar. Kali ini pertandingan PD Grand Swiss 2023, Ramesh Babu Peranganda vs Daniel Bogdan Deck. Menurut saya ini parah sih teman-teman. Langkah brutal yang dilakukan oleh salah satu dari pemain membuat raja lawannya sangat terpojok. Saya akan menganali sejarah pertandingan seserahnya mungkin, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di jari pelawiches, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menonton! Ramesh Babu Peranganda memegang buah putih dan dia memulai dengan Pion E4. Daniel Bogdan Deck, Pion E5. Putih kuda F3 dan hitam kuda ke C6. Setelah Ramesh Babu Peranganda, penempatan gajah ke B5, terjadilah pembukaan Spanyol atau Rui Lopez di papan. Bagaimana kita mempelajarinya teman-teman? Langkah yang dilakukan oleh Daniel Bogdan, mengeluarkan kuda ke F6 mengancam posisi Pion, Pion dilindungi oleh Pion yang ada di D3. Gajah ditempatkan ke C5, putih mengeluarkan gajah ke G5. Ini termasuk langkah rumusan dalam pembukaan Spanyol ataupun Rui Lopez. Pion mengancam posisi gajah, putih memundurkan gajahnya menempatkan ke H4. Tetap mengepin posisi menteri. Hitam, Pion D6 dan putih kuda ke C3. Persiapan untuk Rokade Saib Raja diperlihatkan oleh hitam, tetapi terlebih dahulu dia mengeluarkan gajah ke D7. Dan di sini putih menempatkan kuda ke A4. Gajah kembali dipukul mundur ke B7. Setelah itu, Pion dinaikkan sangat jelas tujuannya untuk menjaga antisipasi pergerakan kuda. Sekaligus juga, menteri menjaga posisi kuda yang ada di A4. Hitam tidak mau melakukan pertukaran perwira. Dia memundurkan kuda ke E7. Di sini, Peraknananda. Langsung menyederhanakan permainan. Memukul kuda dengan gajah memaksa Pion untuk memukul kembali. Dan terjadilah Pion bertumpuk. Setelah itu, kembali mengajak pertukaran perwira. Menteri menyambutnya. Peraknananda melakukan langkah spekulasi ataupun terlalu berani, tetapi dia sudah memikirkannya, teman-teman. Di sini, Daniel Bogdandet mengambil kesempatan. Peluang untuk menguasai jalur G. Penempatan benteng ke G8. Peraknananda mengindungi Pion yang ada di G2 memundurkan kuda ke E1. Permainan terus berlanjut. Daniel Bogdand memainkan Pion ke F5 mengajak pertukaran Pion. Peraknananda mengabaikannya lebih menggeser aja ke A1 menghindari pinan dari gajah petak hitam. Berikutnya, dengan kondisi seperti ini. Setelah Pion pukul Pion dan disambut oleh Pion kembali. Lihat teman-teman, Daniel Bogdand mengajak pertukaran menteri. Hal ini diiakan oleh Peraknananda. Setelah menteri pukul menteri, kita menyambutnya dengan benteng. Terjadilah endgame di papan. Pion F3 mengancam benteng. Benteng dimundurkan ke G7. Jelas terlihat tidak kandas ke G8 karena bisa ke depannya untuk menumpuk benteng ke depan. Setelah putih, kuda ke D3, raja ke D7. Persiapan mungkin benteng nanti bisa ditempatkan ke G8 oleh hitam. Putih benteng ke D1 mengepin posisi agar bisa memakan Pion yang ada di E5 tetapi langsung di backup oleh kuda. Putih Pion B4 dan hitam raja ke E6. Manuver kuda ke B2 jelas terlihat Pion A akan dimajukan ke depan untuk menjebak posisi gajah. Hal ini sangat mudah dilihat oleh Daniel Bogdand. Maka dari itu Pion A6 dimainkan. Putih Pion A4 dan hitam Pion F6. Terlihat teman-teman, langkah tempo dilakukan oleh hitam tetapi di sini perangnan anda langsung melakukan strategi manuver langkah kuda. Seolah-olah mengancam posisi gajah dan hitam memundurkan gajahnya. Kuda ditempatkan kembali ke A5 mengancam Pion dan Pion dikawal oleh benteng. Putih benteng ke D2 jelas mungkin bisa di double nanti di F2. Setelah hitam Pion F5 mengajak pertukaran, itu diabaikan oleh perangnan anda. Dia memainkan Pion yang ada di C4, lalu gajah mengancam posisi gajah. Seperti ini teman-teman, coba kita berandai. Andai kata hitam memukul Pion yang ada di E4, lalu disambut oleh pion. Mungkin langkah ini juga langkah terbaik yang bisa diciptakan ataupun yang dilakukan oleh hitam. Setelah kuda pukul kuda, pion pukul kuda, jika putih memukul pion dengan benteng jelas hitam akan menempatkan gajahnya ke E3. Mengancam ataupun membunuh salah satu dari benteng putih. Hitam, unggul disini. Tetapi Daniel Bogdan tidak mengambil langkah itu teman-teman. Dia menempatkan gajah ke B6, mengancam posisi kuda. Perangnan anda sangat melindungi kudanya, ataupun tidak menginginkan pertukaran perwira kembali. Dengan kondisi seperti ini, gajah ditempatkan ke E3 mengancam posisi benteng dan tidak menyelamatkan benteng yang mengambil tempo skak terlebih dahulu. Setelah raja pukul pion, maka benteng bergeser ke E2 mengancam posisi gajah. Gajah ditempatkan ke G5. Ini juga langkah yang mungkin bisa dibilang salah teman-teman. Ada langkah yang terbaik bisa dilakukan oleh hitam. Kembalikan lagi, gajahnya mungkin ke A7. Karena apa teman-teman? Pion dimainkan ke E4, tidak ada lagi ancaman kepada gajah. Maka dari itu, hitam bisa memainkan pion ke E4. Saya buat perbandingan seperti ini teman-teman, agar langkah yang bisa kita pelajari untuk langkah Daniel Bogdan mungkin bisa terbilang salah, ataupun menyebabkan rajanya nanti akan dimamparkan oleh perang nanda lewas. Ini langkah aslinya. Coba kita kembali ke partai aslinya. Setelah gajah diancam oleh benteng, gajah ditempatkan ke G5. Seperti yang saya katakan, perang nanda langsung memainkan pion, memaksa pion pukul pion. Setelah hal ini terjadi, penempatan kuda ke D4 mengancam posisi raja, raja dimainkan ke G4. Coba kita berandai sekali lagi teman-teman. Apabila raja ke F6, maka jelas putih pion H4 mengancam posisi gajah dan gajah tersebut. Apabila dipukul dengan kuda, maka putih akan memukul pion dengan kuda. Langkah ini bisa diambil hitam, memukul kuda dengan gajah, benteng pukul gajah, tempo skak, teman-teman. Mengancam juga posisi kuda yang ada di H4. Ada juga dari teman-teman yang berpikir, pukul saja pionnya dengan gajah, maka putih akan mengambil langkah seperti ini. Tetap memukul pion yang ada di F4 dengan kuda. Mengadakan pinang kepada raja, raja mencoba menghindar ke G5. Jelas teman-teman, posisi skak akan memukul benteng. Maka dari itu, Daniel Bogdandek sudah melihat hal ini. Tapi langkah yang diambilnya juga ke depan sudah sangat terpaksa. Penempatan raja tidak banyak langkah dengan tempo skak kuda ke D4 ini. Yang dilakukannya raja ke G4. Langkah berikutnya, perang nananda. Tempo skak, pion ke H3, dan raja ke H5. Permainan berlanjut, putih, kuda ke F5 mengancam benteng, benteng mundur ke G8. Coba tepakan teman-teman. Langkah yang dilakukan oleh perang nananda, satu langkah ke depan, berubah keadaan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Yaps, benar sekali. Tempo skak dengan pion dan empasan terjadi. Setelah pion memukul pion, kuda memukul pion, tempo skak, raja naik ke H4. Benteng ke E4, skak, dan memaksa raja memukul pion. Setelah kondisi ini, yaps, persiapan untuk skak, benteng ke F3. Di sini, Daniel Bogdandek menyerah. Karena apabila ini dilanjut, mungkin hanya bisa diselamatkan oleh gajah. Tetap saja tempoh skak, ditutup, pukul saja teman-teman. Raja mati terimpin. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesedana mungkin untuk kalian terapkan dalam bertanding nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk menampilkan ataupun menganalisis jalannya pertandingan satu dunia yang sangat berkelas. Akhir kata, saya ucapkan thanks and kindness. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!